Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas janji PSSI yang belum dipenuhi kepada pelati timnas Indonesia Sintayong. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Usai mengantar timnas Indonesia sebagai runner-up Piala AFF 2020, pelati timnas Indonesia Sintayong masih menunggu satu janji PSSI yang sampai saat ini belum terpenuhi. Dalam wawancara bersama Reddy Kurgusir, Sintayong mengatakan bahwa PSSI pernah menjanjikan sesuatu hal yang sangat berarti sebagai salah satu motivasi yang mendukung dalam upaya perkembangan sepak bola Indonesia. Satu janji itu bukanlah perihal uang bonus ataupun fasilitas yang didapatkan Sintayong dari PSSI melainkan guru bahasa Indonesia. Sintayong mengaku sebelumnya sudah dijanjikan oleh PSSI untuk menyediakan guru bahasa Indonesia kepadanya. Bagi Sintayong, guru bahasa Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Sebab Sintayong membutuhkan banyak kosa kata bahasa Indonesia yang bisa dijelaskan nantinya kepada anak-anak kasunya. Selama melati timnas Indonesia, Sintayong selalu menggunakan bahasa Korea Selatan. Pelati berusia 52 tahun itu ditemani oleh Jung Soksoe, pria asal Korea Selatan yang bisa berbahasa Indonesia. Tugas Jung Soksoe menerjemahkan maksud kalimat Sintayong kepada para pemain timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada beberapa kosa kata bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Sintayong seperti cepat, lari, enak, dan lain-lain. Sintayong juga ditemani oleh beberapa pelati lokal, salah satunya Nova Arianto. Katanya PSSI mau menyediakan guru bahasa Indonesia, namun sampai saat ini belum datang. Ucap Sintayong menjawab pertanyaan diri korbuser. Sintayong didatangkan PSSI pada Desember 2019 dan mendapatkan durasi kontrak 4 tahun selama musim depan. Pelati asal Korea Selatan itu diminta untuk membesu timnas Indonesia U18, U20, U23, dan senior oleh PSSI. Tentu saja banyak agenda yang harus dihadapi oleh mantan pelati timnas Korea Selatan di Piala Bumia 2018 itu. Saking banyaknya pekerjaan, Sintayong mengaku tidak mempunyai waktu untuk berlibur. Hampir setiap hari saya tidak ada libur karena saya pegang banyak tim dan benar-benar sibuk sekali. Kalaupun tidak ada libur, saya memilih untuk bermain golf, ucap Sintayong bagaimana menurut teman-teman.